Perkenalkan nama saya Aneta Dias Tadila dengan NIM SB2005 Perkenalkan nama saya Berliana Vitanata Aji dengan NIM SB20007 Perkenalkan saya Irma Asdari dengan NIM SB20011 Perkenalkan nama saya Kristi Sabela dengan NIM SB20014 Perkenalkan nama saya Martinci Unital Termas dengan NIM SB20011 Perkenalkan nama saya Merzuka Hitnipunama Sari dengan NIM SB20017 Perkenalkan nama saya Rahmalia Ikawati dengan NIM SB20023 Perkenalkan nama saya Sinta Amalia dengan NIM SB20024 Perkenalkan nama saya Yersha Ayu Yahra dengan NIM SB20025 Di sini kami akan memperhatikan bagaimana cara pemasangan selang NGT pada pasien Pemasangan NGT atau Nasogratik Intubation adalah pemasangan selang lunak dan lentor Yang terbuat dari plastik melalui hidung untuk membantu orang yang sulit menelan Agar tetap mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan Yang pertama yaitu persiapan alat Persiapan alat yang pertama yaitu selang NGT Tujuan Ini merupakan selang NGT Tujuan pemasangan selang NGT adalah untuk membantu pemberian makanan Dan obat-obatan kepada pasien yang tidak bisa mengkonsumsi makanan atau obat dari mulut Misalnya bayi prematur atau pasien koma Selang itu selang NGT juga bisa digunakan untuk mengeluarkan gas atau cairan dari dalam lamber Yang kedua yaitu tisu Tisu ini berfungsi untuk membersihkan kotoran di bagian pasien Yang ketiga yaitu handuk Handuk berfungsi sebagai alas untuk pasien terhindar dari berbagai cairan Kemudian ada bengkok Bengkok atau biasa yang disebut dengan near-benggan Adalah wadah sementara yang digunakan untuk meletakkan instrumen Seperti gunting, klem, pinset, dan lain-lain Atau disposable seperti kasa, kapas, plaster, dan lain-lain Yang telah terkontaminasi darah, kotoran, atau cairan tubuh lainnya Saat melakukan tindakan medis Yang kelima yaitu stetoskop Stetoskop ini berfungsi untuk mendengar suara dari dalam tubuh Salah satunya adalah mendengar suara datang jantung Yang selanjutnya yaitu jelly Jelly berfungsi mempermudah masuknya selang dan mengurangi rasa nyeri Yang ketujuh yaitu tomo spatel Fungsi tomo spatel adalah untuk melihat lidah agar dapat lebih jelas melihat di dalam tenggorokan Yang ke-8 yaitu spuit Spuit atau alat sontik adalah pompas tomb Sederhana untuk menyontik atau mengisap cairan atau gas Yang ke-9 yaitu hand spoon Hand spoon berfungsi untuk mencegah terjadinya infeksi dan menjaga tangan tetap steril Kemudian ada plaster Plaster digunakan untuk menempelkan selang pada pasien Yang ke-11 yaitu gunting Gunting ini berfungsi untuk memotong plaster Yang terakhir yaitu bug instrument Bug instrument berfungsi sebagai meletakkan alat yang stereo Fase pra-interaksi Yang pertama melakukan verifikasi data Nama Rahmaria Umur 25 tahun Alamat platen Dan mempersiapkan alat Fase orientasi Memberi salam memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan dan langkah prosedur Selamat pagi ibu Pertengahkan saya Bidan Wiersia yang bertugas pada pagi hari ini Di sini saya akan membantu ibu untuk memasangkan selang MDT Apakah ibu bersedia? Bersedia Yang pertama mencuci tangan dan mengatur posisi pasien kepala fleksi Yang selanjutnya adalah mencuci tangan 6 langkah Dan mengatur kepala pasien Memasang perlak dan pengalas pada dada pasien Yang selanjutnya mengasang perlak dan pengalas di dada Meletakkan bengkok dengan benar Memakai sarung tangan Mengukur panjang NGT dan memberi tanda Dari pusat pemulut atau dari prosesus sipoideus ke hidung lalu ke telinga Mengolesi ujung selang NGT dengan jeli Memasukkan perlahan ujung NGT melalui hidung Jika pasien sadar disuruh tarik nafas dan menelan Mohon maaf ibu saya akan memasukkan selangnya Ibu bisa tarik nafas yang dalam Setelah masuk ibu bisa menelan Cek masuknya sonde Dengan cara memasukkan udara 10 cc ke dalam lambung melalui NGT Sambil diauskultasi dengan stetoskop pada region lambung Jika masukkan terdengan suara gemuruh Menutup ujung NGT dengan squid atau clamp atau selang tutup Elbilan dengan minggu yang rendahkan Gatakan sampai 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 Sipoideus Menudup ujung NGT dengan jeli melepas sarung tangan dan mencuci tangan selanjutnya melepas sarung tangan kemudian melakukan cuci tangan 6 rangka melakukan evaluasi tindakan dan melakukan kontrak untuk tindakan selanjutnya kemudian berpamitan bagaimana ibu apakah sudah merasa nyaman baik ibu jadi ini nanti saya tinggal dulu dan saya akan kembali lagi nanti sore sekitar jam 4 jika ibu membutuhkan sesuatu ibu bisa memencet tombol yang ada di atas tempat tidur ibu atau meminta salah satu keluarga ibu untuk menghubungi perawat yang jaga baik ibu terima kasih saya permisi selamat siang